Intro Halo, kali ini kita akan membahas soal matriks diketahui jumlah roda beberapa unit mobil dan sepeda motor adalah 160 buah tarif parkir 1 unit sepeda motor adalah 2000 rupiah tarif parkir 1 unit mobil 5000 rupiah dan pendapatan dari lahan parkir adalah 120 ribu rupiah yang ditanya adalah banyaknya sepeda motor yang parkir maka untuk step yang pertama kita misalkan misalkan X sebagai sepeda motor dan Y sebagai mobil dengan demikian kita peroleh persamaan yang pertama nah banyaknya ban atau roda sepeda motor itu 2 berarti 2X ditambah ban mobil 4 2X ditambah 4Y sama dengan 106 kita sederhanakan sama-sama bagi 2 berarti 2X ditambah 5Y sama dengan 53 itu untuk persamaan yang pertama selanjutnya tarif parkirnya tarif parkirnya tadi untuk sepeda motor 2 ribu untuk mobil adalah 5 ribu dengan total seluruhnya 120 ribu lalu kita sederhanakan maka menjadi 2X ditambah 5Y sama dengan 120 itu untuk persamaan yang ke 2 nah selanjutnya kita ubah persamaan ke dalam bentuk matriks berarti 1 2 2 5 X Y sama dengan 53 120 nah sekarang kita akan menentukan X nya berarti menggunakan konsep determinan yang pertama determinan matriks 1225 kita cari dulu ini determinannya adalah 5 kurang 4 1 kemudian untuk DX untuk DX berarti kita ubah di kolom yang pertama 53 120 25 nah kemudian kita hitung determinannya 53 kali 5 adalah 265 dikurang 100 kali 2 240 berarti determinan X adalah 25 selanjutnya tinggal kita bagikan DX per D dimana kita mencari X DX per D berarti 25 bagi 1 adalah 25 dengan demikian banyaknya sepeda motor adalah sebanyak 25 unit dan di opsi adalah E .. ... ... ... ... Sub indo by broth3rmax